Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak ibu guru Para pendidik Baik Jenjang, PAU, TSD, SMP, SMA Maupun SMK Serta Kepala Sekolah dan Pengawas Yang Tentu saja sudah Memiliki Sertifikasi Salam jumpa Kembali juga dengan Dan saya dari channel Praetno Berbagi Yang setia membagikan Informasi-informasi tentang pendidikan Yang tentu saja ini akan Bermanfaat bagi Bapak ibu semuanya Mari kita simak Bersama informasi Pada video kali ini adalah Dari Mendik Dresmen ya Abdul Muti Bahwasannya sistem Baru tunjangan sertifikasi Mendik Dresmen Minta guru Jangan kaget Nah Apa maksudnya ya Agar Guru jangan kaget Ini tentu saja Sebuah kejutan ya Bagi para guru Menjelang Tahun 2025 Nah dimana Tunjangan sertifikasi Atau TPG Tunjangan profisi guru ini Akan berubah Skemanya Seperti apa Skemanya Apakah Menguntungkan Dan sebagainya Dan mengapa Pak Menteri Itu Wanti-wanti ya Memberikan rambut Jangan kaget Nah Mari kita simak ya Informasi ini Selengkapnya Silahkan Bapak ibu Untuk memberikan Komentarnya Di kolom komentar Di bawah video ini Mari kita simak bersama Namun sebelumnya ya Maaf sebelum menyimak Silahkan Bapak ibu Untuk memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Sistem baru Tunjangan sertifikasi Mendik Dresmen Minta guru Jangan kaget Nah seperti apa Mari kita simak bersama Dari klik pendidikan Tunjangan sertifikasi Adalah kunci Kesejahteraan guru Bisa meningkat Menteri Abdul Muti Baru-baru ini Meminta para guru Jangan kaget Sebab ada perubahan Dalam ruang Lingkup sertifikasi Bagi guru ASN PNS Maupun P3K Hingga honorer Wajib tahu Perubahan ini Tunjangan sertifikasi guru Merupakan Salah satu Kebijakan Pemerintah Yang bertujuan Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Di Indonesia Program ini Memberikan Insentif Finansial Bagi guru Yang telah memenuhi syarat Dan memperoleh sertifikasi Tunjangan sertifikasi guru Berkontribusi Signifikan terhadap Kesejahteraan guru Dengan adanya Tunjangan ini Pendapatan guru Menjadi meningkat Sehingga Sehingga mereka dapat Memenuhi kebutuhan Sehari-hari Dan meningkatkan Kualitas hidup Tunjangan sertifikasi Juga memiliki Dampak positif Terhadap Kualitas pendidikan Ketika guru Mendapatkan Pengakuan Atas Kualifikasi Dan kompetensinya Mereka Lebih Terdorong Untuk meningkatkan Metode Mengajar Dan belajar Hal ini Berujung pada Proses pendidikan Yang lebih efektif Adanya perubahan Dalam sertifikasi ini Dijelaskan Abdul Muti Saat membahas Kesejahteraan guru Saat meluncurkan Bulan Guru Nasional BGN Sebagai wujud Apresiasi Atas peran guru Dalam mendidik Generasi penurus Bangsa Indonesia Kemendik Kemendik Dasmen Mengusung Semangat pendidikan Bermutu Untuk semua Pada Pada kesempatan tersebut Profesor Dr. Abdul Abdul Muti Mendik Dasmen Menyebutkan Perlunya Dana Adanya Penambahan Kualitas Kesejahteraan guru Guru Bermutu Guru Berkualitas Guru Hebat Itu salah satunya Ditentukan oleh Kesejahteraan Kata Abdul Muti Di waktu yang Sama Itu pula Mendik Dasmen Menjelaskan Program Yang mendukung Para guru Yaitu dengan Memberikan Biasiswa Agar para guru Dapat seluruhnya Memiliki jasa S1 Sehingga Kedepannya Biasiswa Atau bisa Memperoleh Tunjangan Sertifikasi Untuk Meningkatkan Kesejahteraannya Jadi dengan Memberikan Peluang Untuk Pendidikan Bagi Rekan-rekan guru Yang belum S1 Maka dengan Setelah S1 Akan Mengikuti Program PPG Sehingga akan Mendapatkan Sertifikat Pendidik Dan Tentunya Ini akan Memperoleh Tunjangan Sertifikasi Untuk Meningkatkan Sesejahteraan Guru Hal ini Sebagai bentuk Membangun Empat Kompetensi Guru Seperti Pedagogik Sosial Serta Kepribadian Dan Profesional Jadi Empat Kompetensi Yang harus Dikembangkan Pada Guru Yaitu Pedagogik Sosial Kepribadian Dan Profesional Sebab Peningkatan Kompetensi Guru Akan Terus Ditingkatkan Tidak Main-main Profesor Abdul Muthi Mendik Dasmen Minta Guru Jangan Kaget Dengan Perubahan Dalam Sistem Sertifikasi Yaitu Perubahan Pada Adanya Materi Pada Pendidikan Profesi Guru Jadi Nanti Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru Jangan Kaget Kalau Ada Dua Materi Tambahan Yaitu Bimbingan Konseling Dan Pendidikan Nilai Jelas Abdul Muthi Ini Ternyata Ada Sistem Baru Dalam Tunjangan Sertifikasi Nah Bapak Ibu Silahkan Kita Sharing Berkomentar Di Komentar Di bawah Video Silahkan Sampaikan Apa Yang Menjadi Harapan Bapak Ibu Yang Akan Dipesankan Kepada Menteri Baru Mendik Dasmen Profesor Abdul Muthi Mari Kita Persisi Bersama Dan Membahas Ini Tentang Informasi Ini Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyimak Video Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Memberikan Subscribe Like Isi Komentarnya Sampai Jumpa Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh